Patung Speed Jokowi kini sudah terpasang di sirkuit Mandalika Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu di tanggal 13 Maret 2022. Ternyata ada makna khusus dibalik nama patung yang dibuat oleh seniman Inyoman Nuarte itu. Menurut Juki Ridwan selaku jurubicara PT Silhouette Inyoman Nuarte, proses pemasangan patung seberat 3 ton dilakukan pada pagi hari dan berlangsung lancar. Ia mengatakan patung berwarna hijau ini bisa berpeluang jadi spot wisata baru di samping sebagai ikon, terlebih bagi penggemar MotoGP yang suka berselfie. Ia mengungkapkan secara singkat makna penamaan patung itu disebutkan sosok presiden Jokowi menjadi ide utamanya. Diungkapkan bahwa kita sama-sama tahu bagaimana sosok beliau atau Jokowi merupakan presiden yang gesit dan serba cepat sehingga diimplementasikan dengan patung ini. Sehingga dinamakan Speed. Diketahui patung Speed Jokowi itu akan memeriakan gelaran MotoGP Madalika 2022 pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.